Di antara banyak sekali game gacha yang beredar Adang ada developer yang memasukkan konsep unik di dalam game mereka Tapi sangat disayangkan konsep unik itu malah membuat gamenya tidak diminati sama market Dan ujung-ujungnya developer harus mengubah arah game mereka untuk menyelamatkan game yang mereka buat Dan inilah dia 3 game yang awalnya itu konsepnya unik banget Tapi mau tidak mau menempuh jalur game dewasa Game up itu let's go to the video guys Oke yang pertama itu adalah Snowbreak Ini merupakan game action shooter dan sampai sekarang masih action shooter Cuma perbedaannya di sawat awal perilisannya game ini itu tujuannya adalah game yang difokuskan di action shooternya Dan menyajikan dunia post apokaliptif yang gelap dengan cerita yang suram Dan juga ini dungeon base Nah dari kombo-kombo yang mereka sajikan di awal yang biasanya itu game-game hack and slash Mereka akhirnya menyajikan hal yang unik yaitu shooter Cuma sangat disayangkan shooternya itu menurut gue juga lemah banget ya dibandingkan hack and slash Pas saat perilisannya shooternya ya betul-betul biasa aja tidak begitu banyak gimmick dan ya kayak game TPS yang pernah kalian mainkan betul-betul biasa aja Dan karakternya meskipun model-model juga cantik ya udah gak bisa diapapain Nah gara-gara hal ini Snowbreak jatuh terpuruk dan untungnya developer langsung mendengarkan feedback para playernya Dan menempuh jalur yang fanservice Dimana semua karakter cowok NPC dan lain-lain itu dihapus Dan diganti dengan NPC perempuan Bahkan equipmentnya pun yang ada gambar cowoknya itu juga langsung dihapus Gak cuma itu mereka juga mengubah semua story-nya Jadi betul-betul ditujukan untuk kalian MC sang harem protagonis Bahkan semua karakternya itu langsung mendekati protagonisnya Padahal di awal perilisannya dunia betul-betul gelap Tapi sekarang jauh lebih ceria dan jauh lebih cerah Tapi dibumbu-bumbui dengan fanservice ala protagonis harem Gak cuma itu kalian juga bisa mengunjungi asrama para perempuan yang kalian miliki Dan kalian bisa berinteraksi di sana Ya kalian bisa pijat lah, kalian bisa makan bareng lah Banyak-banyak kegiatannya dan konten late gamenya Adalah untuk mencari furniture yang ada di asrama gadis ini Ya semakin hari game ini memang semakin brutal sih fanservice-nya Dan bahkan dijadikan patokan Karena di China cuma game ini yang menggunakan 3D model untuk game fanservice saat itu Tapi sekarang GFL 2 pun juga mengikutinya Menurut kalian kayak gimana? Yang kedua tentunya Brondas 2 Kalian sudah pasti tahu ya Padahal Nevis ini selalu dikenal dengan gameplay yang sangat unik banget Bahkan di Brondas pertamanya Gameplay-nya betul-betul sangat-sangat menyenangkan Meskipun dengan konsep yang unik ini Ya mereka cuma mendapatkan player yang cukup segmented Bahkan di Brondas kedua mereka tetap menyajikan apa yang mereka pilih di Brondas pertama Cuma beda perspektif saja Tapi sangat disayangkan gameplay seperti ini Betul-betul tidak bisa diterima sama orang-orang Dan bahkan sama market Padahal di Brondas kedua ini banyak sekali hal-hal di level up Seperti contohnya mereka menggunakan art style 2.5D Dan mereka juga menggunakan model live 2D yang sangat-sangat menarik ya Untuk model cowoknya dan juga model ceweknya Tapi market berkata lain dan membuat Brondas 2 sangat-sangat terpuruk Meskipun Brondas 2 sudah memberikan banyak sekali bansos untuk kalian para player baru dan juga player yang menetap Bahkan mereka juga menghadirkan beberapa episode yang tidak berhubungan dengan story utama Tapi sangat kaya dengan story-nya Ya memang sih story-nya biasa aja ya Nah gara-gara hal ini mereka langsung survei dengan player base mereka Dan ternyata player base mereka itu kebanyakan adalah cowok Dan ya mereka langsung mengubah arah gamenya menjadi full fun service Dan langsung memberhentikan development karakter-karakter cowok Ya karakter-karakter cowok sekarang sepertinya tidak ada lagi ya Ya tidak akan update lagi Jadi karakter-karakter terbarunya itu langsung full fun service boy Dan semakin lama ini makin bahaya ya karakter-karakternya Bahkan ini jauh lebih berbaya dibandingkan live 2D game-game fun service yang pernah gua mainkan Saking bahayanya semua trailer karakter barunya itu langsung kena ecretristat di Youtube boy Jadi harus 18 plus buat kalian yang pengen nonton trailernya ini Ya gara-gara hal ini langsung mereka mendapatkan pop kepopulerannya Tapi meskipun orang-orang gak suka sama gameplaynya Orang-orang memainkannya ya karena untuk mendapatkan karakter yang pengen mereka punya Kalian kayak gimana? Yang ketiga itu adalah Tower of Fantasy Sebenarnya kalau kalian mengatakan Tower of Fantasy itu adalah Genshin Killer Jawabannya salah ya Karena memang konsep game mereka itu sangat jauh berbeda dibandingkan Genshin Impact Tower of Fantasy ditujukan untuk kalian penggemar MMORPG Jadi dia menghadirkan dunia open world yang luas dengan konsep MMORPG Jadi kalian bisa eksplorasi barang teman-teman kalian Bosing dengan barang teman-teman kalian Dan masih banyak lagi Cuman sangat disayangkan apa yang disajikan sama Tower of Fantasy ini betul-betul sangat payah Kalau menurut gue pribadi Kenapa? Yang pertama dari story yang tidak menarik sama sekali Terus yang kedua gampang banget kena power creep Ini merupakan game MMORPG yang paling gampang kena power creep yang pernah gue mainkan Jadi kalau kalian main dari awal rilis terus kalian pensiun Dan kalian baru main lagi terus kalian gacha Itu karakter barunya bisa nge power creep semua karakter yang kalian punya Ya separah itu Dan juga beberapa hal seperti contohnya di global yang dimana sekarang sudah mulai sepi Jadi kalian bakal kesulitan untuk mencari partian-partian untuk melakukan dungeon dan lain-lain Nah sepertinya Tower of Fantasy sudah mulai mencoba memasuki jalur 18 plus Dengan memasukkan konsep asrama juga Dimana mereka juga akan menyajikan fun service dari trailernya Dan trailer summernya pun juga sudah full fun service lagi Aduh aduh why gitu loh Ya tapi mod gimana untuk game tetap berjalan dan tetap hidup Ya mod tidak mau developer semutar otak dan mengikuti apa kemauan market Dan ya jalur 18 plus memang sampai sekarang pun terbukti menghidupi game-game dengan IP fun service yang panjang gitu Tapi ya menurut gue pribadi ini akan sangat buruk untuk jangka panjang Kenapa? Karena mungkin nanti orang-orang awam akan melihat Wah ini main game gacha berarti game fun service Takutnya seperti itu Dan takutnya juga banyak sekali developer-developer yang mencontoh apa yang mereka perbuat Ya gak salah sih cuma marketnya jadi jauh lebih Ya lebih aneh aja gitu sih Ya jadi lebih aneh aja dan Aduh gue gak tau Semoga aja ada regulasi ke depannya seperti apa Karena di China semakin lama kok semakin longgar gitu kan Dan di China memang suka meniru-niru ya Memang ya gimana ya China kan memang begitu lah ya Ya kira-kira ada game juga yang kalian mainkan Yang awalnya konsepnya bagus Tapi mau tidak mau mereka harus jadi game 18 plus Atau menjadi game fun service untuk bisa bertahan hidup Jika ada silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa buat kalian cari toko top Abisah langsung mampir ke ditusi.co.id Disana menjauh sekali varian game gacha dengan hanggatan jangkau Dan juga testimoni segudang Kalian bisa top up menggunakan ID atau login Dan semua pembayaran lengkap Dan testimoninya sangat banyak Bisa kalian gunakan kode promo gue Underboard di Tusi untuk mendapatkan diskon yang menarik Yaudah Kalau gitu saya tetap di diri Thank you semua yang menonton Dan jangan lupa follow instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow instagram gue sendiri Yaitu Virosi jika kalian tidak keberatan Dan kita akan jumpa lagi next video Sampai jumpa Wala lalu lalu lada Dadah Sampai jumpa Terima kasih.